Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat youtube dimanapun sahabat youtube berada Selamat berjumpa kembali bersama Bang R Si petani aspal di channelnya tiras garden Kali ini Bang R masih ingin membahas seputaran tanaman hias Si ratua daun aglonema yang masih tetap diburu pencinta tanaman hias Atau kolektor aglonema karena daunnya yang sungguh cantik Dan perawatannya yang sangat mudah Untuk jenis aglonema tertentu bahkan harganya sampai ratusan ribu Bahkan katanya ada yang sampai jutaan ya Tergantung jenisnya dan tergantung langkah atau enggaknya tanaman tersebut Jadi yang membuat aglonema jenis-jenis tertentu mahal Karena barangnya yang sulit atau aglonemanya yang sulit dan permintaan yang banyak Sehingga harganya sangat mahal ya sahabat youtube Tapi kalau menurut Bang R bukan masalah mahal murahnya harga Tapi yang penting gimana cara merawatnya tanaman aglonema Walaupun tanaman itu murah tapi bisa membuat tanaman itu semakin cantik dan indah dipandang Contohnya seperti tanaman aglonema yang berada di tirasgar Dan semuanya hanya 50 ribu ke bawah Tapi kalau menurut saya tetap cantik Oke sahabat youtube Bang R kali ini ingin berbagi pengalaman Cara memperbanyak aglonema Kalau memang ini bermanfaat ya Silahkan sahabat youtube di subscribe Di like dan di komen Sekali lagi Bang R hanya ingin berbagi pengalaman ya Bukan untuk menggurui Gimana caranya memperbanyak aglonema Bang R Yuk kita ikuti Baiklah sahabat youtube Begini caranya kita memperbanyak aglonema ya Ada dua cara Pertama kita akan memisahkan rumpun-rumpunnya Ini seperti ini nih Sahabat youtube ya Ini kan rumput-rumpunnya tuh udah Banyak sekali ya Udah banyak sekali rumpunnya Nanti kita pisah-pisahin Atau Yang keduanya Kita memotong ini Kita memotong Kita masukin Ke pot baru Jadi Insya Allah pasti jadi Gimana caranya Bang R Yuk kita langsung aja Kita angkat nih Potnya tuh Ya kan Kalau medianya Bagus ya kan Tuh Gembur kan tuh Kan Ya gak sahabat youtube Pecah Pecah sendiri Kan ada akarnya nih Kan ada akarnya nih Sahabat youtube ya Ada akarnya Kita pisahin Dan Kita siapkan Media tanamnya Seperti ini nih Kita masukin aja nih Oke Beres Habis itu Baru kita Siram air ya Siram sama air Oke Jadi keliatannya Segar ya Udah gitu aja Tepat youtube Udah beres ya Kalau yang kedua Cara kedua ini Kita siapin dulu Ininya Seperti biasa Medianya ini Campuran Campuran Sekam ya Ini kalau Kalau bang R Menggunakan sekam bakar Terus Tanah Dikasih Apa namanya Campuran Pasir Lempung ya Pasir Lempung Tapi kalau menurut bang R Kalau misalkan Sahabat youtube Tidak Susah Mencari Sekam Bakar Sekam mentah juga Gak apa-apa ya Dicampur sama tanah aja Biar Gak cepat Keras ya Tanahnya Kalau yang Cara yang ini nih Ini kan karena Karena Udah Apa namanya Udah tinggi-tinggi Cara yang kedua Bisa ini aja Dipotong Cari Ruasnya ya Kita cari potong Nih Cara seperti ini Ini kan ada Nih Cara seperti ini Ini kan ini ada Ruasnya ya Sahabat Youtube Nanti dari sini Dia akan Tumbuh akar Kita langsung Tanam aja Habis itu Seperti biasa Kita Siram Untuk sementara ini Disimpan dulu Di Tempat yang Teduh ya Sahabat Youtube Jangan kena Sinar matahari Langsung Oke Begitu Cara memper Banyak Aglomena Mudah-mudahan aja Video ini Bermanfaat Bila memang Video ini Bermanfaat Silahkan Di Subscribe Di Like Dan Bila Perlu Di Share Sahabat Youtube Akhir kata Bangin Ucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yudadah Yubay Bye Bye